Intro Welcome to Ryugu Kimming Kembali lagi ya teman-teman di PS 2020 Master League Manchester United Jadi di episode sebelumnya itu laga yang cukup luar biasa menurutku Comeback yang luar biasa Comeback is real MU Brazil Comeback setelah ketinggalan 1-2 dari Southampton Jadi bagus banget dan Valverde juga sudah memulai debutnya Debut yang lumayan menurutku Dan disini kita masih menunggu Untuk antara Guendosi atau Frank Casey Aku sudah tawar dua-duanya Semoga ada yang mau Karena ini Matic itu ditawar oleh Leicester dan sudah setuju Mana Matic Ini dia Leicester sudah setuju untuk membayar 36 juta euro kepada MU Dan ini sudah tanggal 17, sudah pertengahan Januari Jadi tinggal setengah bulan lagi Bursa transfer akan dibuka Dan aku juga harus segera mendapatkan ganti pemain Karena jangan sampai kejadian seperti melawan Eh sorry Kejadian waktu awal musim kemarin Kejadian Paul Pogba supaya jangan sampai terulang lagi Itu akan menjadi sangat bencana bagi kita sih Kalau sampai terulang lagi Dan disini aku akan pasang Tuan ZB Kemudian Wah banyak yang capek ini Jadi Sancho akan aku pasang Terus Gry Gry mana Gry Ya Gry akan main Kemudian Nah disini gini teman-teman Karena Matic ini Saga transfernya sudah Deal ya Maksudnya sedang ada Saga transfer Matic Jadi Matic gak akan aku bawa Karena ya fokusnya pasti sudah Gak di MU Jadi dia sudah fokusnya ke Hal-hal lain Jadi gak akan aku bawa Supaya tidak mengganggu keharmonisan tim Terus Eee James Garner nanti dulu Isco oke main Rashford Valverde akan aku bawa aja Gantiin Madison Terus Tahitong Aku bawa juga Dan Mason Greenwood Akan aku bawa Walaupun Matic sebetulnya On fire sih Sedang fit Dan tidak capek Tapi ya Mau gimana lagi Jadi terpaksa gak akan aku bawa Terus Sudah deh sementara gini dulu Jadi aku gak akan masang James Garner untuk inti mungkin Karena Terlalu Riskan Karena Wolf juga Menurutku tim yang Cukup berbahaya Kuda hitam Jadi disini aku kan pakai Jersey utama aja Cuk Kelihatan lah Oke langsung kick off Teman-teman Jadi itu ya Seperti tadi teman-teman Jadi Aku harus Mengantisipasi dengan benar Kali ini untuk Berusaha transfer musim dingin ini Karena Waktu Kemarin Di bursa transfer musim Musim panas Kita Melakukan Beberapa kesalahan Dengan melepas Pogba Kemudian Gagal mendapatkan Sancho Tapi kita masih bisa Mengantisipasi Karena Karena Untuk Liga Premier League Itu juga Sudah mendekati Akhir musim Itu pasti Seluruh tim juga Semakin Semakin Gencar Untuk Melakukan perlawanan Yang cukup Sengit Dan Kemudian Untuk UCL Dan FA Cup Itu juga Sama Lebih krusial Bahkan menurutku Crossing yang Hampir Goal tadi Dari Wan Bisaka Mengenai Tiang Mengenai Star Gawang Jadi Kembali lagi Jadi Untuk FA Cup Dan UCL Itu Lawan-lawan Yang kita Hadapi Itu Pastinya Nanti Akan Semakin Berat Seperti Contohnya Ini Kita Sudah Harus Dihadapkan Dengan Inter Milan Dan Babak 16 Besar Pastinya Akan Cukup Berat Dan Kecapean Itu Pasti Akan Melanda Tim Makanya Itu Aku Butuh Squad Yang Cukup Untuk Rotasi Warner Cukup Cukup Berbanyak Wall Sini Di awal-awal Tengel Ma Sini Masih Pati Dia Tengel Tengel Nevas Masih Tengel 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 Ping Tengel Masih ditekan Oke ayo serangan balik Bagus Terlalu lama tadi Gray Bagus saved for ten Manchester United providing no real test at all for the goalkeeper Offside Tanzo Kita masih sedikit kesulitan menembus Lini tengah Wolves Karena mereka bermain dengan 5 ya 5 pemain tengah Jadi Sedikit penuh Lini tengah Jadi kita sedikit kesulitan untuk Merobos masuk ke perdanaan mereka Mereka sedikit mempermainkan bola Pasing-pasing Sedikit kayak ngulur-ngulur waktu Oke bagus-bagus Cukup bahaya sih Selanjutnya strategi mereka cukup berhasil Salah empat nanti Si duel maksudnya Ini sangat baik untuk interveni Dan menjelaskan bahaya yang berkembang Jota Ruben Neves Di luar ke sisi Tidak ada Tidak ada Dan ini Raul Raul Tidak ada Baya lagi Sedikit teman lo tadi Kita lihat Tenguh banget tengahnya Nomor Isco Kesulitan untuk mengembangkan permainan Dan di belakang Juga yaitu Gomes sendirian menghadapi 3 back Karena Santo dan Grey Sedikit melebar Sehingga Meninggalkan Gomes sendirian di tengah Kita harus menghadapi 3 back Mungkin nanti aku harus ganti ke 4-4-2 Throw in Ya kosong-kosong teman-teman Kita tutup-tutup kesulitan Menembus perdanaan dari Wolves Jadi aku kan ganti formasi Gomes Gomes Dan Isco Aku gantikan Phil Foden aja Dan Phil Foden aku gantikan dengan Mason Greenwood Oke langsung masuk babak kedua Semoga bisa memberikan perubahan Bagi Amy Cukup bagus Di awal babak kedua ini Sebuah peluang pertama Walaupun Belum bisa dituntaskan dengan baik Tapi semoga di tengah Tidak semakin kosong Ya karena sekarang kita hanya menggunakan 2 pemain Temak Tom ini bagus Sancho ayo Terlalu mengarah keeper Prosinya Juan Bissaka Posisi himself well And cuts it out Tuanzebe Isco Chilwell Ray And it's Chilwell Who's gonna get there And it's been to And it's been to Raul Jimenez Jadinya memang sudah berbayir Dia cukup tinggi sih soalnya Ray Aduh Crossingnya Kurang kenteng Raul Kutrone Not long left And still we await the breakthrough McTominay Plays it forward Sancho Chilwell Bebacus Chilwell Ini dia sebuah Backhill Mason Greenwood Lagi-lagi Ini dia memang Super sub MU Luar biasa Lagi-lagi Setiap kali Mason Greenwood Diberi kesempatan Dia akan selalu memberikan yang terbaik Luar biasa Mason Greenwood Mungkin ini Mason Greenwood ini mirip-mirip Oleh Gunnar Solskjaer Di masa lalu Jadi betul-betul Super sub Yang luar biasa Selalu tidak mengecewakan Jika dia diberi kesempatan bermain Taliannya dari Gomez Berikan umpan kepada Chilwell Dan Chilwell Memberikan crossing Mendatar Dan Cukup santik Menggunakan Backhill Mason Greenwood Berhasil Membongkar Pertahanan Dari Wolves Maksudnya Berhasil Akhirnya mencetak gol Merubah kedudukan Menjadi 1-0 Sementara Bagus sekali Padahal Sebuah marking Yang cukup bagus Dari Chilwell Kita lihat Ada Matraori Tidak diberi cukup ruang Oleh Chilwell Free kick Tapi Stryker 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 dari Wolves ini Wah Dia bagus Tinggi-tinggi ya teman-teman ya Jadi Bagus Loh Mosok offside Mosok ah Aduh tipis banget Tipis banget Jadi Stryker 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 yang Target Semua Jadi Tipe yang Tinggi Tipe yang Oke Bagus Oke bagus Lagi-lagi Mesin Greenwood Ah Aduh Aduh Syutingnya Ayo Sancho Ambil Sancho Manchester United I'm clearly looking to kill this game off It's keeping the ball away from the other Tipe Ayo pelanggaran Ya-ya-ya Pelanggaran Aku akan ambil aja Dan aku akan ganti pemain dulu James Garner Akan aku Pasang Mungkin itu dulu aja James Garner dulu Aku akan syuting langsung Seperti biasa Isco Masih bisa disave oleh Per-Bolves Dan Silbel Silbel ini semakin matang sih mainnya Semakin bagus Jadi Tidak kecewa Aku beli Silbel Cukup pantas Untuk menggantikan Ashley Yang Memang mungkin Belum se-konsisten Ashley Yang mainnya Tapi Menurutku cukup bagus sih Sejauh ini sudah mulai Memberikan dampak pada tim Isco Tadi terbut Raul Dan Donka Puccione Sudah selesai Bebelin the love Terbut tadi Dari belakang Silbel lagi-lagi Berhasil memotong Bule Kita segitu tekan Oke Sancho Eh maju-maju Dan selesai sudah Tandingan Kita berhasil menang Di kandang Wolves 0-1 Sekaligus Memperpanjang Rantetan kemenangan Dari MU Kemenangan Berturut-turut MU Setelah terakhir kali itu City ya Kita kalah dari City Setelah itu MU kembali menjalani Winning streak Dan Man of the match Mason Greenwood Betul sekali Kemudian untuk hasil pertandingan yang lain Spurs kembali kalah Dari Southampton Arsenal dan Chelsea Big match Derby London Berakhir imbang 1-1 Kemudian City menang Jadi City masih menguntit kita di belakang Liverpool juga menang Newcastle menang Everton menang Dan di Papan kelasemen Indonesia Masih 9 poin Kita masih berselisih 9 poin Dari City Dan Tottenham mulai tertinggal Karena Kekalahan tadi ya Jadi Mereka mulai tertinggal Dari City Dan setelah ini Kita akan main kandang Kita akan melawan Stoke Stoke City Klub Promosi Ini sebelumnya ada Kabar-kabar Dari Borussia Transfer Semoga mau Semoga mau Ayo Guedosi Mau teman-teman Frank Kesi Guedosi gak mau Ternyata Guedosi gak mau Karena Arsenal itu Sebentar Ini Lucas Marinas juga masih gak mau Aduh Tunggu Tunggu Jadi Frank Kesi itu Mau Dengan transfer fee nya Hanya 26 Murah nih Cukup murah teman-teman Karena Market value nya dia Harga pasar nya Itu 34 juta euro Dan kita bisa dapet Frank Kesi Dengan hanya 26 juta euro Jadi Kira-kira lebih murah 8 juta euro Jadi cukup bagus sih Oke lah Aku akan terima Frank Kesi Ya oke Selamat bergabung Frank Kesi Dan nanti aku akan Masih tawar Lucas Martinez Jadi aku akan Naikkan lagi penawaran Untuk Lucas Martinez Dan Aku akan Resmi melepas Matits dulu Oke Selamat tinggal Matits Semoga beruntung Di Leicester Oke Kita besarnya Kembali Menjadi 39 juta euro Untuk Nomor punggung Oh belum dateng Kayaknya Frank Kesi Belum dateng Jadi kita akan lanjut lagi Aku betul-betul Butuh sih Untuk back Untuk tambahan Amunisi Di Lini pertahanan Supaya Untuk Rotasi Jika ada yang capek Jika ada yang Cedera Dan ini dia Frank Kesi Resmi bergabung Dengan MU Ini menurutku Pemain yang Betul-betul Mirip banget Dengan Paul Pogba Tipikalnya Dia betul-betul Pemain yang kuat Kayak dia tuh Betul-betul jangkar Pemain jangkar Yang kuat Kayak mesin Dia betul-betul Mesin Ini dia Frank Kesi Masih muda juga Dia bergabung Dari AC Milan Jadi Karirnya cukup menanjak Dari Atalanta Kemudian Ke AC Milan Dan kini dia bergabung Ke Manchester United Oke Terus Ada penawaran lagi Sepertinya Harry Maguire Pastinya Enggak Pastinya Enggak jelas Aku akan tolak Dia Sosok Paling penting Menurutku Cukup penting Aku gak akan melepas Harry Maguire Terus Nomor punggung Nomor punggung Oh iya Sebentar Sebentar Aku akan kembali Tawar Lucas Martinez dulu Atau ini juga boleh Ethan Empadu Sebentar Sebentar Dia berapa sih 10 juta euro Atau ini aja ya Dia masih lebih muda sih Soalnya kalau Lucas Martinez itu Dia udah Cukup tua Dia sudah 20 Ya belum tua banget sih Sudah 25 Tapi aku coba deh Tawar Lucas Martinez dulu Aku coba naikkan lagi Karena kan mungkin Bisa tep-tepidaga Lebih murah sih Untuk Lucas Martinez Tadi Eh Transfer fee Tadi 6 ya Berarti coba Aku kasih 7 7 Terus 5 tahun mau Gaji Aku naikkan Gini Terus clean sheet Oke Terus aku kan juga Tawar Ethan Empadu Dia masih muda Harganya Nah mungkin Bisa sih Coba aku Oh sebentar Aku coba lihat dulu Dia tinggi yang berapa sih Soalnya aku juga butuh 183 Untuk Lucas Martinez Oh sama sih Jadi gak apa-apa Aku tawar aja Karena penting ya teman-teman ya Main belakang tuh Menurutku aku lebih suka Yang agak tinggi Jadi Ini sih pasti mau Kalau 11 gini Sudah pasti mau sih Karena Release fee nya Jadi aku coba tawar ini dulu Terus Kasih kenakan gaji lah Pastinya Untuk kontrak 3 tahun Kemudian Clean sheet Oke Coba siapa yang akan Bergabung duluan Antara Lucas Martinez Atau Ethan Empadu Dan kemudian Nomor Punggung Aku akan edit Nomor punggung Untuk Frank Kesi Mana Frank Kesi nomor 6 Cocok gak ya Cocok sih Mestinya sih Oke lah Gak apa-apa lah Nomor 6 aja Untuk Frank Kesi Dan ini Ada apa sih Oke Jadi kita akan lanjut lagi Sebentar Ada apa sih Masih ada penawaran Oh enggak ya Yaudah Jadi kita akan melawan Stoke City Dan untuk ini Sebentar Gomez gak bisa main Rashford Akan bermain Terus Anthony Marshall Juga gak main Sini aku akan pasang Tunggu Tunggu Gray Sancho aja deh Ya aku akan pasang Sancho Karena Sancho itu Harus aku Manfaatkan Untuk di Liga Teman-teman Karena untuk di UCL Dia gak bisa main Val Verde Juga sama Dan kemudian Moya Akan aku bawa Eric Bayi Val Verde Juga akan aku bawa Jadi disini Val Verde Akan aku mainkan aja Ngantiin Foden Dan aku akan Membawa James Garner Oh Iya betul Betul Terus Frank Kesi Kau akan bawa Frank Kesi Madison main Oh berarti Gini aja Isko gak akan Aku bawa Aku gantikan Dengan Taitong Dan kemudian Greenwood Kemudian aku Kemainkan Dan di kanan Yoko Dalot Main Kemudian Luksho Ya kan Bawa Luksho Sudah sih Oke 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 Sudah semua Degiah capek ya Sudah aku pasang Sergio Romero aja Dan untuk Kapten 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 Aku kasih ke Hermengguer aja deh Hermengguer aja lah Terus untuk Jersey Oke lah ya Keliatan ya Sebentar Stok tuh punya Ya hanya 2 Seperti ini aja Betul Oke langsung Kick off temen-temen Jadi ini Kita mainkan Sancho dan Val Verde Sebagai starting line up Starter Dan Frank Kesi Aku bawa Mungkin Aku akan berikan debut Pada Frank Kesi Di Sekitaran Babak kedua Kita main kandang Ini di Old Trafford Ini dia Old Trafford Kok masih belum Manu ya temen-temen Ya masih belum Kelihatan Tampak luarnya Harusnya sudah ada Loh Karena Di Akun Resmi PS itu Memang Nenu sih Dia sudah Nge-posting Bahwa Old Trafford Sudah di Update Oke Bapak pertama Temen-temen Dari Old Trafford MU Menghadapi Stoke City Old Trafford Riding to the occasion As only Old Trafford Can Some terrific scenes At the Stratford End If you did just miss it We are up And running already Here it comes Tomine Tio Godalo Ini adalah hal yang dia membuat di sini Wintin Mereka tidak melakukannya Tidak terlalu cukup di dalam kotak Dan itu mengatakan dengan ambisi Dan dia telah diturunkan di sana Oh pelanggaran ternyata Bentar Akan aku ambil Yang ambil Medicine aja lah And out to safety That's the throw Madison And here's Lingard That's where he wants it Maguire Maguire Manchester United Pushing by the confidence of a narrow win in their last game Lingard It's broken loose Federici Gets it away Hoist it forward Dalverde Masih kesulitan lu mengumumkan permainan Dan ini ada pelanggaran Dan ini ada pelanggaran Terutama dari Maguire Yang kali ini mencapai sebagai kapten tim Setelah kepergian dari Matic Maguire ditunjuk menjadi kapten tim kedua Oleh Ruth Gullit Karena memang penampilannya yang cukup impresif Masih kesulitan Masih bisa di tackle Masih bisa di tackle Pushing ball Etebo Has been included in the starting left For the first time in some weeks Madison Maticin well Maticin well Maticin well Mudah saja bagi Federici Gak kuat Gak kuat Gak Aguir Bagus Empannya Bersanto Ah tidak ada yang nyambut tadi Ah tidak ada yang nyambut tadi Ah tidak ada yang nyambut tadi Oh well interseptic Maksudnya benar-benar mengalirkan ke bahayaan Madison Valverde He is not one readily to admit defeat Don't be surprised if he tries that again Gets into a dangerous position Valverde Madison Corner Corner Sudah di akhir babak pertama Ini peluang terakhir kita di babak pertama ini Springer Free header tapi ini Eddingnya Masih melambung Kita jelas semua saya pertanian dengan 63% Dan Kayak kan Bentar Nanti dulu deh aku kayak mau gak informasi tapi nanti dulu deh coba aku coba dulu Di awal babak kedua ini Karena stok juga sedikit bertahan dengan 3 defensive midfielder ya Jadi Pasti yang menumpuk memain di pertanian Cukup susah untuk menembus pertanian mereka Maksudnya Manchester United Clearly have been the better side for me Yeah I know the score doesn't quite reflected But if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes Things really should improve And it's Linga Sancho Well proficient to make that interception Well it seems obvious that the plan is to try and get their passing game going again But not with that That's it That's it Go Offside Aduh kayak offside Bagus banget pada Skema yang sangat bagus Rashford tapi sayang jelas sekali terperangkap offside Eh Salah dari Valverde tadi Cukup berbahaya kali ini Yeah Stoke Have come to the defense of their manager after he came in for some stick regarding some of his decision Perfokus Listen, there's just no hiding place And it was refreshing to hear him admit to my role he miscalculated human error We move on Valverde That's put paid to a promising move Folks Allen Now it's Allen It's anyone's ball Sancho It's Rashford Corner Corner Dan aku nggak ada pemain teman-teman Aku kan memberikan debut Bagi Bagi Frank Casey Oke lah sementara itu dulu Lenggard lagi-lagi Kali ini Lenggard Berhasil Membobol gawang stoke Setelah Heading pertamanya Masih membentur Backstoke Sepertinya Dan kemudian bola rebound Kembali berhasil di heading oleh Lenggard Ini dia gemuruh Para penonton di Old Trafford Menyambut goal ini Setelah harus menunggu sampai menit ke-60 Kita lihat Umpan yang bagus dari Madison Dan Lenggard dua kali heading Dan Dan hujan Mengguyur Old Trafford Teman-teman Di beberapa kedua ini Ayo ayo harus bertahan Bagus-bagus Ayo ayo Ini dia Frank Tarffen Geraint Terima kasih Terima kasih Tengah Bagus Sergi Romero peluang tadi kembali linggar tapi berhasil disave kali ini oleh Federici dan Hujan Hujan semakin deras ini menggunyur Old Trafford diogo talo just starting to get the first signs of rain here linggar it's on the end of some really unwanted attention yeah and the fact that he's registered Peter simply encourages more attention of a closer nature well this looks promising got to make this count laganya jadi cukup berat temen-temen cukup berpengaruh sih hujan ini membuat pergerakan pemain jadi lebih berat laganya cukup berat sih hujannya short cross to get it forward quickly Maguire position himself well and cut it out and it's played forward he's away fast forward masih bisa di tackle tadi the referee is shaking his head this is good ball retention and it should be enough from here but they want to double their advantage forward it goes wow lindelof it's into the right position to intersets we can tell we can tell we can tell di sebelah kanan di sebelah kanan Rashford penyelenggaraan tapi cukup cukup tidak bergabung hanya bergabung teman-teman bahaya teman-teman kita kebobolan di menit ke-87 kecolongan kecolongan banget kosong sayang banget aduh kita harus kayak akan berakhir seri karena sudah menit ke-87 cukup berat pastinya cukup berat teman-teman karena sudah mepet banget kita harus bobolan di menit-menit akhir dan aku akan coba ganti pemain deh semoga masih bisa ya jadi mesin greenwood akan aku masukkan semoga masih bisa dan Frank Cassie naik sedikit murtomine kemudian Madison gantiin mesin greenwood dan kemudian chillwell aja gantiin dengan lukshaw di bawah semoga mesin greenwood kembali jadi super sub disini yang kita memperbaiki dan teman-teman merupakan dan tetap terhadap contoh all square again into the dying minutes Kessier here's Ashford to the left Shaw get that clear yeah yeah sayang sekali aduh surah kok gak kecewa aduh padahal wanya semak stok harusnya ini laganya harusnya bisa kita menangkan tapi kok aduh kecolongan di menit-menit akhir tadi sayang banget sayang banget kita jadi jaraknya pastinya gak dikejar oleh City dan ya Etebo jadi menang di match karena betul-betul menyelamatkan stok dari kekalahan apalagi maya di Old Trafford ini merupakan hasil yang cukup besar bagi stok karena berhasil melawan MBU pemucat klasemen di Old Trafford dan ya Spurs menang kemudian Chelsea juga menang City menang juga teman-teman ya Liverpool seri coba kita lihat jadi memang kita pastinya jaraknya sedikit menipis 7 poin sekarang antara MU dan City tapi yaudahlah gak apa-apa setidaknya kita masih memimpin klasemen oke teman-teman jadi ada kabar lagi semoga ada yang mau bentar bentar aduh aku harus pilih siapa ya ini ya jadi dua-duanya mau teman-teman antara Lucas Martinez atau Ethan Ampadu dua-duanya mau jadi kalau Ampadu itu masih 21 tahun dan statistiknya seperti ini untuk Ethan Ampadu jadi dia low passing-passingnya bagus kemudian dia ball control dan dribbling juga lumayan kemudian dia jumping bagus headingnya ya sedikit lumayan masih belum begitu berkembang kemudian physical contact lumayan balance bagus stamina lumayan defensive awareness lumayan bagus ball winning lumayan bagus dan aggression juga lumayan bagus itu untuk Ethan Ampadu dan dia masih 21 tahun dia kita harus membayar 11 hampir 12 juta euro kepada Leipzig ya dan gajinya 2,6 juta euro untuk Lucas Martinez itu lebih murah sih kita hanya membayar 8 juta euro dan gajinya lebih mahal tapi gajinya 3,6 juta euro kemudian untuk Lucas Martinez itu sudah lebih tua lebih tua 4 tahun 25 tahun dan untuk skillnya ya pastinya lebih bagus untuk Lucas Martinez dia pasing-pasingnya lumayan kemudian heading dia sudah bagus kemudian speed dia ada speed kicking power dia juga lumayan jumping dia bagus physical contact juga bagus balance lumayan juga stamina lumayan dan defensive awareness bagus ball winning juga bagus aggression lumayan aku masih bingung aku harus memilih siapa antara dua ini jadi mungkin nanti aku akan coba pikirkan dulu teman-teman jadi nanti keputusan akan aku ambil di episode selanjutnya jika kalian mungkin ada ide saran bisa komentar teman-teman antara dua pemain ini aku masih bingung jadi aku akan coba pikirkan lagi untuk nantinya jadi yaudahlah mungkin segitu dulu teman-teman untuk video kali ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like dan juga komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye